Waktu itu saat memperjuangkan kedokteran tuh Orang tua juga agak sempat ragu Karena kan keadaan ekonomi gitu Saya juga melihat ada program beasiswa seperti ini Saya langsung kasih tau ke orang tua Kalau misalnya, nih kita gratis kok Kuliahnya gak bayar kok Dan pada saat lulus itu Bersyukur banget semua keluarga pada nangis Bangga ya Senang banget kali ini bareng saya Dina Ayu Dan tentunya kita sudah mengundang Salah satu mahasiswa yang menginspirasi nih Semoga mahasiswa yang kita undang Dapat menginspirasi teman-teman Dengan berbagai macam cerita Yang akan kita kuat darinya Kita sudah kedatangan Alvi Salman Halo Kak Dina Halo Mungkin sebelum kita berbicara panjang nih Bisa perkenalan diri terlebih dahulu Ayo boleh Halo semua Tanundram Kenalin nama saya Alvi Salma Krani Saya biasa dipanggil Alvi Atau Salma juga boleh Lalu saya asalnya dari Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur Saya alumni SMA Negeri 1 Peringgabaya Lalu saya anak pertama dari tiga bersaudara Apalagi ya Apalagi ya Apalagi Emangnya dipanggil Alvi apa Salma nih Alvi aja sih Alvi Bisa Alvi, bisa Salma Itu perasaan itu nama-nama artis semua ya Alvi Salma Saya menganggilnya Alvi Salma aja deh Oh iya boleh Boleh ya Tadi diceritain kalau Alvi ini anak pertama dari tiga bersaudara Adik-adiknya sekolahnya masih sekolah? Masih Sekolahnya masih SMA, SMP? Yang pertama sih masih SMP ya Lalu yang kedua itu masih TK, masih kecil banget Oh masih kecil banget Kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Saya kelahiran tahun 2006 Udah ya, saya merasa udah tua ini berarti Oke, kelahiran tahun 2006 Oh iya saya baru ingat, adik saya juga 2006 loh lahirnya Tapi dia masih kelas SMA SMA Alvi mungkin duluan masuk sekolahnya atau gimana nih? Oh iya Jadi kebetulan Kak, pada saat SMA Saya mengikuti program kelas akselerasi Nah jadi Masa SMA-nya itu lebih cepat dari biasanya Jadi Saya SMA cuma dua tahun aja gitu Luar biasa SMA dua tahun Oh pantes Ada SMA masih kelas tiga SMA Iya, harusnya sih tahun ini ya masih kelas tiga SMA Tapi karena ikut program tersebut Jadinya saya tahun ini bisa lanjut kuliah Oke, itu programnya program akselerasi itu Semua siswa SMA satu peringgabaya bisa ikut atau gimana? Kebetulan itu di seleksi Kak Iya, jadi saya ikut seleksi Itu pun seleksinya ada beberapa tahap gitu ya Kak Yang pertama dari ada tes IQ-nya Di tes gimana pembelajarannya juga Ada beberapa soal Lalu juga Di tes juga sih dari nilai rapot sebelumnya tuh Dari rapot SMP kayak gimana Dan ternyata finalnya ternyata saya lulus gitu Dan dalam satu kelas pun ada Kalau nggak salah ada 30 orang Satu kelas akselerasi tuh ada 30 orang? Iya Uh luar biasa banget Winter banget nih Alvi nih Kita mau tau alasan Alvi kenapa milih UNRAM sebagai perguruan tinggi untuk melanjutkan studi Untuk alasan itu sendiri yang pertama ya Karena Universitas Mataram ini merupakan Universitas terbaik di Indonesia Tenggara Barat Lalu yang kedua karena memang satu provinsi juga Dengan UNRAM Lalu yang ketiga dari saran orang tua juga ya Biar nggak jauh-jauh dari Lombok gitu Karena dari saya sendiri sebenarnya sering sakit Jadi biar orang tua tuh bisa jenguk gitu Kak Kalau misalnya jauh kan sulit ya harus pakai pesawat dan lain-lain gitu Lalu untuk alasan tersendiri sih terutama ya pada jalur mandiri yang saya ikuti Itu saya melihat bahwa di jalur mandiri ini ternyata UNRAM memberikan program Program beasiswa prestasi miskin gitu namanya Dimana beasiswa ini memfasilitasi Kita memfasilitasi teman-teman Untuk bisa tetap kuliah Walaupun keadaan ekonominya tuh rendah gitu Terutama saya kan ini milih kedokteran ya Kak ya Dan yang kita ketahui kedokteran itu Ya biayanya cukup mahal Dan dengan keadaan saya Keadaan yang ya cukup-cukupan Jadinya saya bisa mengikuti program Seperti ini Setelah saya tahu ada program ini Ya kenapa saya tidak memanfaatkan gitu Luar biasa Karena Alfie milih mandiri UNRAM Apakah sebelumnya sudah mencoba tes SN atau SB Atau memang langsung-langsung mandiri aja deh ikutnya gitu Oh iya Saya ikut seles itu dari awal Tapi gagal terus Dari SNB pun juga Di UNRAM Kedokteran UNRAM SNB itu juga kedokteran UNRAM Mertanya nggak lepas dari kedokteran itu deh Karena kan yang pengen jadi dokter ya Ya tapi Karena dari SNBP gagal SNBP juga gagal Akhirnya saya nggak berhenti untuk nyoba di mandiri ini gitu kak Dan ternyata setelah melihat ada program seperti ini Saya jadi makin tertarik nih gitu Karena kebetulan juga Setelah saya lihat dari universitas lain Ternyata belum ada program seperti ini Dan di UNRAM ternyata ada program seperti ini Jadi sangat dapat dimanfaatkan gitu kak Program Biasiswa Miskin Berprestasi Harapannya ini terkait dengan program ini Seperti apa nih Alfie? Harapan saya sih semoga program seperti ini Lebih ditingkatkan lagi ya kak ya Karena Jujur teman-teman saya banyak sekali yang ingin masuk ke dokteran Tapi ternyata Keadaan ekonomi yang tidak mencukupi Finansial yang tidak mencukupi Jadinya dengan adanya program seperti ini Untuk kedepannya semoga dikembangkan lagi Sehingga dapat dimanfaatkan untuk teman-teman yang lainnya gitu Karena kan kalau misalnya Sudah berpotensi Sudah memiliki prestasi Tapi kurang keadaan ekonomi ya Sangat sayang sekali ya kak ya Jadinya Saya berharap semoga program seperti ini Lebih diperbanyak lagi gitu Ya benar Harapan kita juga sama ya Karena dulu juga Tahun 2018 ya Saya juga mahasiswa di Universitas Matanam sendiri 2018 saya masuk Saya punya salah satu rekan Salah satu teman Yang pintarnya luar biasa menurut saya Saya ingin di kelas Tapi tetap akrab gitu Tetap akrab Dia pintar banget luar biasa Tapi Tidak melanjutkan perkuliahannya Itu yang sangat disayangkan Saya sebagai temannya sedih Karena Background ekonominya yang tidak mencukupi Dia juga masih punya Adik yang harus Dinafkahi oleh orang tuanya Seandainya Tahun 2018 Sudah ada program ini Mungkin Teman saya Sudah sama-sama memiliki Gelar sarjana Seperti itu Wah Saya jadi kangen teman saya yang satu ini Jadi teman-teman sekalian Jangan pernah menyerah Seperti Alvi Yang Tidak pernah menyerah SN diikuti Walaupun tidak lulus Tetap ikut SB SB tidak lulus Tetap ikut dengan fakultas kedokteran Fakultas kedokteran UNRAM selalu itu Saya juga pernah ikut Beberapa seleksi dari Perguruan tinggi negeri lain Tapi ya Tidak lulus juga Ternyata lulusnya memang dari Jalur mandiri UNRAM ini Rezekinya memang di Universitas Mataram itu sendiri Walaupun gagal Sekali Gagal dua kali Gagal yang Gagal tiga kali Berkali-kali Itu tetap akan mendapat Hikmahnya Hikmahnya mendapatkan Biasiswa ya Alvia Luar biasa Dan Biasiswa miskin berprestasi Kita sudah dikasih tahu nih Sama Alvi Tadi Sematon UNRAM Bahwa Alvi ini Ikut kelas akselerasi Yang Menyelesaikan masa SMA-nya Itu cuma dua tahun Lebih cepat dari Rekan-rekan sebayanya Kita juga mau tahu nih Prestasi apa saja Yang sudah diraih Alvi Selama Sebelum masuk kuliah ini Jadi untuk prestasi Saya Ngejar prestasi banget Itu dari Masa SMA Jadi udah masuk SMA Saya udah tahu kan ya Kalau misalnya SNBP Kayak gitu Itu kan butuh sertifikat ya Jadi saya ngejar banget Untuk dapat sertifikat dari SMA Dan waktu SMA itu Pernah ikut Di tingkat kabupaten sih Tingkat kabupaten Ikut Bidang biologi Itu kayak Kompetisi sains nasional gitu Lalu Saya ikutin Ternyata masih belum rezeki juga Untuk lulus ke provinsi Gitu Dan akhirnya Saya mencoba Terus mencoba Itunya Gak pengen gagal Gak pengen nyerah gitu Saya mencoba terus Dengan cara Memanfaatkan Gimana Saya bisa Memakai media sosial itu Dengan baik Yaitu Saya menggunakan Instagram Itu kayak Saya nyari banget Olimpiade-olimpiade Sebanyak-banyaknya Saya ikutin Mulai dari bidang biologi Kimia Bahasa Inggris Dan lain sebagainya Dan Ternyata di akhir Saya mendapatkan Pihagam penghargaan Yaitu Kompetisi Nusantara Itu di bidang biologi Dan saat ini Mendapatkan Medali emas Wah luar biasa Medali emas loh Itu se-Indonesia Berarti yang nasional Luar biasa Itu tahun kapan? Kalau gak salah Itu 2021 Atau 2022 Intinya pada saat Masa SMA itu Masa SMA luar biasa Ada fotonya gak? Oh ada Bisa dilihat Ini dia fotonya Oke Itu dia penghargaan Yang didapat Alfie selama masa SMA Salah satu penghargaan Yang luar biasa ya Medali emas Nasional Oke Alfie Iya iya Menjadi mahasiswa Kedokteran Kayaknya Gak mudah ya Gak mudah Ada Kagetnya gak Selama menjadi mahasiswa Tentu Ada perbedaannya kan Selama masih SMA Masih Dapat gelar siswa Dan sekarang mahasiswa Apa nih Perbedaan yang dirasakan Perbedaannya sih Ada ya Ada Perbedaannya jauh banget Mungkin di SMA Masuk akselerasi Tugasnya banyak Tapi lebih banyak Waktu perkuliahan Tugasnya banyak banget Terus juga Apa namanya Kuliahnya juga padat banget ya Di kedokteran Lalu Setiap Akhir blok tuh Ujian Dan segala macemnya Itu Bener-bener Dites juga mentalnya Harus bisa kuat Untuk belajar Begadang Dan lain sebagainya Itu Jadi untuk Masa SMA kan Biasanya masih Slow gitu ya Kayak Masih bisa Sambil main-main Kalau ini Harus bener-bener Fokus Untuk kuliah Itu Udah mau ada Ujiannya ya Iya Cepet banget ya Teruskan baru Masuk jadi mahasiswa Udah langsung ujian gitu ya Luar biasa Jadi terasa sekali Perbedaannya Iya Banyak banget perbedaannya Banyak dan sangat terasa Iya Oke Alfie Sebelumnya Pernah terpikir gak Kalau bakal Jadi mahasiswa Kedokteran Aduh Itu sih Enggak Enggak sama sekali ya Serius Iya Dari orang tua Dari keluarga juga kan Memang belum ada yang jadi dokter Gitu ya kak Jadi untuk Waktu itu Saat memperjuangkan Kedokteran tuh Orang tua juga agak Sempet ragu Karena kan keadaan ekonomi Gitu Lalu Ya mau gimana lagi Namanya juga Cita-cita dari kecil ya kak ya Jadi saya perjuangin banget Walaupun orang tua bilang Gak ada uang Gak ada apa Segala macem ya Jadi saya perjuangin banget Untuk Dengan cara belajar Dan segala macemnya Gitu Akhirnya Karena orang tua melihat Kegigihan saya itu Jadinya orang tua mendukung Oh yaudah Gak apa-apa kok Gitu Dan saya juga melihat Ada program beasiswa Seperti ini Saya langsung kasih tau Ke orang tua Kalau misalnya Nih Kita gratis kok Kuliahnya gak bayar kok Alhamdulillah ya Iya Kita gak bayar mahal-mahal kok Ratusan juta kok Gitu Akhirnya orang tua Oh yaudah Mendukung gitu ya kak Meski finansial juga Dan lain sebagainya Mendukung Supportif banget Gak cuma orang tua aja Tapi keluarga semuanya Juga mendukung Dan pada saat lulus itu Bersyukur banget Semua keluarga pada nangis Bangga ya Iya karena Emang pertama kalinya Di keluarga ada Yang menjadi dokter gitu Akan menjadi dokter ya Iya insya Allah Mahasiswa kedokteran Yang akan menjadi dokter Wah luar biasa Emang kedepannya Alfie pengen jadi dokter Seperti apa sih Untuk itu sekarang Udah ada gambarannya sih kak Setelah masa preklinik ini Empat tahun Mau lanjut koas Dan semoga aja Bisa langsung Ngambil Apa namanya Bisa Mendapatkan kesempatan Untuk mengambil spesialis Amin ya kak Saya sih pengennya Spesialis objin Oh ya lah Keren banget Spesialis kandungan Untuk itu juga Saya bermotivasi Untuk menjadi dokter ini Karena memang di wilayah saya itu Untuk tenaga kesehatan Minim sekali ya kak Sedikit gitu Jadinya Ya saya berjuang Untuk sekarang ini Untuk Asal saya juga Untuk wilayah asal saya juga Semoga Saya berharap Untuk nantinya Saya bisa Menjadi Orang yang dapat Menyelamatkan Orang-orang yang disana Saya juga bisa Saya juga bisa Menjadi Orang yang bermanfaat Dapat menolong Masyarakat yang ada Di wilayah saya itu Berarti Ingin menjadi dokter spesialis Dan kembali Ke kampung sendiri ya Luar biasa Cita-cita yang mulia loh Ini Keren Nah Untuk menjadi dokter itu Kan harus ada Fasilitas Pendukung Sejauh ini Yang Alfie rasakan Fasilitas yang ada Di fakultas kedokteran Orang itu seperti apa Mengenai fasilitas sendiri sih Gak usah ditanya Kayak Lengkap banget Mulai dari laboratoriumnya Gimana Peralatan untuk Praktikumnya juga Lengkap banget Semuanya Gak cuma fasilitas aja Tapi pelayanannya juga Sangat baik sekali Kalau terkait dengan Rekan-rekan Sama mahasiswa kedokteran Gimana nih Oh iya Untuk sekarang ini sih Memang Belum terlalu Kenal banyak ya Kak Tapi Ya Ya Overall baik Baik-baik semua Dan juga Perjalanan kita kan sama Sama-sama berjuang Jadinya untuk saat ini Mungkin kalau ditanya Stress Ya stress Sama-sama stress Tapi Itu juga Sama-sama Saling menyemangati Memberikan semangat Oke luar biasa Saya jadi keinget Waktu pertama kali Jadi mahasiswa disini juga Yang merantau Dari peluang seberang Agak stress Agak sih ya Tapi karena teman-teman Yang baik juga Itu yang membantu kita Untuk lebih Lebih senang Lebih bahagia tentunya Apalagi kalau sama-sama Ngerjain tugas bareng Bener banget Oh iya Kadang tuh Kak ya Kita kan jarang tidur Gitu ya Kak ya Oh serius Jadinya Di tengah malam tuh Kadang teman ngechat Eh masih bangun gak? Oh iya masih kok Emang kita pernah tidur Jadi sama-sama Saling mengerti gitu Kita jarang tidur Kegiatan banyak Segala macem gitu Oh sampai segitunya ya Emang pernah tidur Tidur 5 jam aja Udah syukur banget Oh sepadat itu ya Oh padat banget Untuk saat ini Perjuangan menjadi seorang dokter Memang Sangat Sangat Besar ya Semoga nantinya Alfie menjadi dokter Yang sangat bisa membantu Keluarga disana Daerah disana Dan khususnya untuk Nusa Tenggara Barat Amin Kelahir dari sini Dan berkembang Untuk daerah disini juga Oke saya mau tau nih Harapannya Alfie Untuk Universitas Mataram Kedepannya seperti apa Dan bagaimana Harapan untuk Universitas Mataram ya Semoga Universitas Mataram ini Menjadi Universitas yang lebih baik lagi Untuk kedepannya Lalu pelayanan-pelayanannya Fasilitasnya Lebih ditingkatkan lagi Lalu Dari Program ini sendiri Ya Kak ya Semoga program ini Dipertahankan Bahkan ditingkatkan Lebih lanjut Program Program Biasi Soeprestasi Miskin ini Ya karena di luar sana Banyak sekali teman-teman Yang ingin Masuk kuliah Banyak sekali teman-teman Yang berpotensi Yang pintar Yang berprestasi Namun terkendala oleh Keadaan ekonomi Dan Ya dengan adanya program ini Saya harap Teman-teman yang lainnya Bermotivasi Bersemangat gitu Dan Gak Gak menyerah dengan begitu saja Dengan keadaan ekonomi Yang tidak mencukupi Jadinya Mereka bisa mengejar cita-cita Melewati program ini Gak Sangat bermanfaat sekali Jadi teman-teman sekalian Teman-teman Semeton undram Jangan pernah Merasa Bahwa kegagalan itu Membuat langkah kita berhenti Tetap terus-terus Terus ketika Jatuh Bangun lagi Jatuh Bangun lagi Jatuh Bangun lagi Hingga kokoh Teman-teman sekalian Seperti salah satu contohnya ini Di Alvi Maba Fakultas Kedokteran Universitas Matara Luar biasa Terakhir nih Alvi Closing statement Untuk teman-teman Semeton undram Yang lagi nonton Podcast kali ini Sebelum memberikan pesan Ke semeton undram Saya ingin memberikan Ucapan terima kasih Sangat terima kasih Sangat terima kasih Kepada Universitas Mataram Karena telah memberikan Program Biasiswa Prestasi Miskin ini Ini benar-benar Sangat Saya syukuri Keberadaannya Program ini Saya sangat Benar-benar Berterima kasih Karena telah Adanya program ini Sehingga Untuk nantinya Teman-teman bisa Memanfaatkan program ini Untuk melanjutkan Cita-citanya Dan untuk Pesan kepada Semeton undram Jangan pernah menyerah Jangan takut Mencoba juga Jangan takut gagal Karena sebetulnya Kita tuh Katanya Kita sukses Karena emang Kita nekat Jadi jangan Jangan pernah takut gagal Cobain aja Semuanya Siapa tahu Rezeki Dan juga Untuk bisa masuk Kedalam ini Adalah Suatu hal yang Sangat patut kita syukuri Lalu Ingat juga Perjuangan orang tua Usaha orang tua Itu jadikan motivasi Agar kita bisa Tetap berusaha Disini Untuk Menggapai Cita-cita Kita selama ini Luar biasa Orang tua adalah Motivasi terbesar Iya Bener sekali Setuju sekali Dengan kalimat itu Orang tua adalah Motivasi terbesar kita Luar biasa Nah itu dia Semeton undram Terkait dengan Podcast kali ini Dari Alvi Meraih mimpi Dengan prestasi Dan tidak hanya berhenti Ketika gagal ya Harus tetap bangun lagi Ketika jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Hingga Menjadi kokoh Dan itu dia Semeton undram Terkait dengan Salah satu mahasiswa Yang kita temukan Dengan Inspirasinya dia Semoga teman-teman Terinspirasi dari apa Yang sudah Disampaikan oleh D.Alvi tadi Kalau teman-teman Punya teman nih Atau dirinya sendiri Ingin bergabung Dengan podcast ini Boleh teman-teman Tulis di kolom komentar Namanya Nanti kita akan panggil Ketika dia Bisa memberikan inspirasi Untuk para Semeton undram Yang menonton Podcast ini Oke mungkin cukup Sekian dari kita Jangan lupa di like Comment Berikan komen positif Dan jangan lupa Di share ke teman-teman Oke kita Say goodbye Bye Nerea Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton